Ini namanya apa? Redfoot Tokoy Redfoot, asal dari? Tapi sebenernya agak susah kreditnya bro, karena.. Nah ini juga kandangnya ini kita di custom sengaja bro ya Baby yang kecil gini 10 up itu berapaan bro? Kalo mereka kenal ribut ga sih bro? Sebuah kata yang paling besar yang pernah lu jual berapa centi? Oke, lagi lagi dari Canggung Vivi Serang banget gue kedatangan Chris dari Golden Redfield Bro, kita kenal dari IG ya? Yoi.. Hari ini banyak ketemu Sekarang bisa ketemu, keren banget Dan ini kedatangan Chris ini nambah salah satu koleksi gue lagi Gue lagi tergila-gila sama kura-kura darat bro Gue dari Sulkata Awalnya itu dari Ipan Hakim Nah, mati satu! Wah, gue bilang gue harus bisa lembutin Kalo gue bisa miara banyak Sekarang sudah ada delapan Sulkata gue udah ada empat Pardalis gue udah ada dua Indian Star gue ada dua Nah, sekarang ini juga gue dibawain lagi nih Ini apa nih bro? Ini tambahan koleksi gue nih Ini namanya apa? Tipe apa? Ini jenis apa? Ini jenisnya Redfoot Tortoise Jadi kenapa Redfoot? Ini kakinya merah-merah dia Oh ini bisa banget bro? Bisa bisa, aman Ini segini usia berapa bro? Sekitar setahun lah ya Setahun? Kalo panjang tuh ngukurnya ini apa gini sih bro? Kalo ngukur panjang yang ada 10 cm, 5 cm, 6 cm? Kura-kura darat dari sini bro Jadi dia plastron namanya Dari burung sini sampai sini Oh Nah ini ukurannya Oke 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 Ini namanya apa? Redfoot Tortoise Redfoot? Asal dari? Dari Amerika Selatan Oh Amerika Selatan Ini ada padang pasir, hutan atau apa? Dia forest bro Jadi tipenya ini dia hidup di alamnya itu di hutan Hutan yang agak lembab lah gitu ya Nah karena kan karakter dia, tipe dia harus sama dengan nanti kandang yang kita buat ya bro? Betul Lebih baik di setting seperti habitatnya lah, dimiripin lah gitu Wah keren gue belum punya Redfoot Redfoot Tortoise Redfoot Tortoise gue belum punya Yeay Ini segede gini masih belum bisa diketahuin kan cowok atau ceweknya? Belum, belum bisa Kalau Tortoise lebih besar lagi mungkin dia 4 kawanan ke atas lah baru bisa kelihatan Kecuali di x-ray bro, kalo ke dokter di x-ray bisa kelihatan dia pelaminnya Oh walaupun masih anak, masih kecil ya? Iya bisa kelihatan Oh Berarti kita-kita bayar gitu ya? Iya X-ray Di x-ray di ronsen lah Di ronsen lah Oh itu kelihatan bentuknya? Dari x-ray Iya Oh baru tau lagi gue nih Karena beberapa kali gue mesen bro Gue mesen sul kata doang sepasang Yang Gue kan waktu itu masih baru Iya Dia bilang, bang gak bisa ditentuin bang kalo masih kecil Ntar kalo udah berapa? 40-20 cm Iya Terus ya paling kita sifatnya prediksi Iya Ini prediksi jantan, ini prediksi betina Gitu bener bro ya? Bener Tapi sebenernya agak susah prediksinya bro Karena menentukan kelaminnya ya Nanti dia kalo udah gede, yang jantan itu ininya akan cekung ke dalam Ngelengkung gitu kan? Ngelengkung ke dalam Oke Kalo cowok dia gak gitu jauh Bentuknya agak V Dan dia nanti ekornya agak panjang Karena cowok Kalo cowok? Oh berarti kalo seumur gini semuanya sama? Semuanya sama Bentuk tempurung atau misalnya cowok lebih cepet Cewek lebih gendek juga ya? Nggak ada Nggak ada Cuma paling kalo mau prediksi itu orang lihat dari sifat-sifatnya Karena kalo yang jantan kan lebih teritorial Jadi kalo pas dia makan Biasanya yang jantan tuh dudukin makanannya deh Nah yang cewek pada kabur Takut Tapi belum tentu cewek kan yang kabur kan? Bisa juga dia jantan tapi lebih teksil Kabur deh Oke 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 Nah ini juga kandangnya nih Kita di custom sengaja bro ya? Custom nih untuk Andeni Ini dari ular kayu Ular kayu Buat temen-temen pecinta reptil apapun itu Silahkan cek instagramnya Ular kayu Lu bisa Bisa Custom kandang buat reptil iguana Kura-kura ya bro ya? Bisa Bisa lengkap Kalo lu main kura-kura ada berapa lama? 7 tahunan lah ya 7 tahunan? Emang dari awal lu main darat ya? Oh iya main darat Ya ada lah beberapa Yang air kayak snapping turtle lah banyak kan Yang ganas ganas makan nih Oke 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 Nah guys sekarang kita mau setting ini Ini kita akan naikin ke atas Kita setting ke atas segala macem Biar bener-bener pas sama hadipi tadi ya Gue juga mau nanya-nanya Banyak pertanyaan di kepala gue Mumpul ada jago ada ada Chris Tentang kura-kura perawatan yang gue lakukan selama ini udah bener apa belum? Terus makanan yang gue siapin udah bener apa belum ya? Terus gue lanjut sekarang kita mau setting Nah ini tuh ini nih Yang biasa gue taro di atas itu namanya cave Ya hiding cave Oh hiding cave Nah ini jadi buat khusus dari kayu ya? Iya Gue biasanya beli online bro Yang kayak tempurung gitu Tapi jadi gak kurang pas aja kan ukurannya ya? Iya 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 Jadi ukur jadinya Bener 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 Oh ini ntar ada di dalem ini ya? Iya nanti taro di dalem Supaya gampang Siap 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 Nah bro Nih ini yang punya gue bro Gue punya Pardalis 2 So kata 2 Indian Star 2 sepasang Tapi berharap sepasang Karena gue gak tau ternyata dia laki sama laki Apa cewe sama cewe Semoga sepasang ya Tuh kalo ini berarti Ini masih baby ya bro Yang kecil gini ya Pardalis gini ya bro Iya Ini prediksi umur berapa? Dua bulan lah Oh dua bulan Dua bulan Tapi ini emang agak ringgi ya Pardalis ya? Yang gue denger gitu bro Memang semua tergantung pemberialaan sih Cuma memang dari karakter dia babynya Rawatnya harus lebih bener gitu Kalo gak Gampang kena sakit Gila gak mau makan gitu Oh Iya iya Berarti kalo udah gak mau makan Buat kura-kura itu udah bahaya ya? Ya udah bahaya Karena satu dia pasti gak makan gak minum Jadi dia pasti dehidrasi Kalo dia udah dehidrasi udah bahaya Oh ya dia gak akan mati ya pasti Iya nanti tempurungnya lembek Nah itu dia tuh Laku-laku gue satu yang mati itu Pas gue pengen ngom-ngom-ngom-ngom-ng Iya Berarti kalau Ada udah gak sehat gitu lah Berarti Orang bilang kalo tempurung lembek Metabolic bond disease gitu MBD Karena kurang matahari Sebenernya mudah juga Karena dia masih kecil kan Wah Jadi itu sebenernya dia kurang cairan gitu Jadi kalsium di sini diserap sama tubuh gitu Kalsium ditempurung gitu Oh jadinya lembek ya? Ya jadi dia mesti cukup juga asupan kalsiumnya sama minumnya gitu Nah berarti untuk rawatan Ngejemur setiap hari itu memang perlu ya lho? Wajib Kalo gue bilang bukan perlu wajib Setiap pagi harus dijemur Setiap pagi jemur Dengan air hangat? Gak harus sih Tapi kalo begini begini Bisa kasih air hangat lebih bagus Karena dia bisa lebih nyaman gitu Dan kalo dijemur air hangat itu ternyata Padahal poop ya? Padahal poop Jadi gue setiap bayarnya banyak-banyak lho Jadi kalo udah poop Kalo baru keluar keliatan Nama gue gue angkat pake tisu Comot Comot Kalo udah gak keliatan udah di nyambur Udah angkati buang Ganti air baru Betul Itu yang bener Oh itu bener gitu? Itu yang bener gitu Kok bisa sampai tiga kalian bro Ganti air terus mau kejemur? Bener Karena dia ada bahaya itu kan Dari poop sama pencingnya dia Kura ini Nanti dia ada parasit yang bisa diminum sama temennya gitu loh Nah itu dia tuh Itu yang bahaya Karena kotoran yang keluar ya? Kotoran yang keluar Dan dia senderung memang makan Suka makan poop juga Di alamnya juga begitu Oh Karena ada sisa-sisa pencernaan yang belum selesai dicerna Dalam poop Dia bisa makan lagi sebenernya Ya itu sih salah satu cara dia bertahan hidup sebenernya Oh berarti Tapi itu bisa bikin gula-gula sakit ya? Ya kalo ada parasit Bisa sakit Bisa ketularan Dimakan sama temennya Sakit juga akhirnya Oh berarti bagusnya Walau di kandang Ataupun kita lagi jemur Pas poop Udah langsung angkat aja Langsung angkat aja Lebih baik Oke 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 Nah Sekarang kita mau setting yang ini ya Kita buka Kita buka Terus 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 Berarti nanti gue tinggal pakein lampu ya bener ya? Ya Terus Coba pake lampu aja Keren Keren Kalau mau tampak ini juga bisa ya Bisa, jadi kalau mau di Buka juga bisa Nah, Chris Gue pengen nanya nih bro Sebenernya di kandang tortoise itu Perlu ada air apa nggak sih? Soalnya gue trauma naruh air Karena yang kemaren mati Kata temen gue itu terlalu lembab Apa karena gue kurangnya jemur Tidak sedisiplin sekarang nih gue memang Gue akuin waktu itu, apa memang sebaiknya Ada air atau tidak air Tidak ada air dalam kandang kura-kura darat Bagusnya ada bro Bagusnya ada, jadi fungsi air ini Satu, buat dia minum pasti ya Sewaktu-waktu kalau dia butuh, jadi mengurangi Chances dia untuk dehydrasi Karena bahaya banget kura-kura kecil terutama dehydrasi Kedua, dia bisa berendam Kalau dia merasa kepanasan Atau kurang lembab, dia bisa berendam Jadi next year kalau saya, saya harus sediakan Setiap hari di sini, air yang bersih gitu ya Jadi kalau dia pupuk, tetap harus diganti juga Baru kayak tadi Harus cepat diganti Oh berarti ini emang air minum ya, air matang ya Siap, berarti akan masak air di sini Karena Karena Gue tuh kemarin ngeri Gue takutnya malah jadi bikin lembab Karena emang kemarin tuh masih belum Gue akuin sih kemarin tuh Gue ngerawatnya belum kayak sekarang Kalau sekarang kan emang udah pake lampu Udah pake apa semua Sudah gue pertimbangkan, nah kalau kemarin tuh belum Kapan emang? Dia mau dimasuk kura-kuranya Bro, airnya segini cukup bro? Cukup, kalau gue boleh saran bro Jadi kalau bisa nanti tempat baking di pojok aja Supaya dia sukunya Ya ada full side, ada Worn side gitu loh Jadi kura-kura itu perlu namanya termoregulasi Jadi waktu-waktu dia butuh dingin Dia akan ke kiri, kalau dia butuh panas Dia akan ke kanan gitu Kalau lampu di tengah satu ruangan, takutnya hangat Masih ke bagian semua ya? Oh berarti lampu yang panas ini arahin ke sini ya? Terus yang dibi di tengah Yang batunya ini di pojok sini juga ya bro? Ya, di bawah basking Siap Nah oke, berarti kalau buat yang ini Kita mulai setting buat yang ini bro Yang buat Redfoot Kalau gue ngeliat postingan lu Keren-keren banget kura-kura lu bro Temen-temen bisa di cek instagramnya GoldenReptile Silahkan di follow Itu lu ada banyak ya Kura-kura darat udah pasti ada sul kata Dan lu punya banyak banget ukuran-ukuran Karena hari ini gue liat ada yang 19 Besoknya ada yang 2 Berapa? Banyak banget Dan lu kalau ngejemur tuh banyak banget Yang lu jual apa aja sih disitu? Basically sih hampir semua tortoise sih gue pernah jual lah Oke Tapi kalau sekarang memang Lagi banyak sul kata gitu Oh sul kata ya Karena dia season-seasonan Jadi kalau sul kata itu kan modelnya Dia sudah bisa di breeding disini Breeder lokal udah bisa banyak yang berhasil gitu loh Oke Jadi kita gak usah tunggu barang import Di lokal pun sudah banyak breedernya Jadi sekarang lagi Lagi banyak gitu loh Oh lu tuh ngejual dulu apa lu ngebreed juga? Gue enggak, gue sih gak ngebreed Ada yang ngebreed Oh ada yang ngebreed dulu tinggal masarin aja ya? Oh keren 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 Sul kata yang paling besar yang pernah lu jual berapa cm? 50 cm up lah ya Gila 50 cm Dan itu berat banget Itu berarti udah ngebreed segala macem dong? Dia udah bisa Udah bisa Wah gila deh Semoga salah satu diantara ini bisa nyampe 50 cm Supaya berkembang biak gitu ya Supaya berkembang biak Oke yang pertama kita setting apa aja bro? Oke pertama kali mungkin kita setting subscribe nya dulu ya Nah nanti bisa keliatan kalau kita udah tuang Kita tuang dulu nih Oh ini perlu diangkat gak? Gak usah Wah ini beda lagi nih Sama ini beda ya bro? Beda Nah kalau ini apa namanya? Yang ini namanya forest bark Forest bark Kalau yang itu kokohas Oh ini berasal dari kayu? Ini sebenarnya kayu pinus Yang udah dikeringkan Jadi dia kenapa tadi kita pakai ini Karena kan mau setting kandang forest tortoise ya Supaya Ini bagus untuk menyimpan kelembapan gitu loh Oh oke Jadi ini Ya forest pup Oh berarti emang di tempat aslinya Kayu-kayu kering ini yang relatif Ngelembap ya bro ya? Jadi nanti Ini pas banget ya Pas banget sama ukuran kandangnya jumlahnya Jadi ini kalau kalian beli nih Temen-temen Ini harus make sure udah dicuci Udah dijemur Jadi ini udah siap pakai Saya udah cuci udah jemur Oh Karena takutnya masih ada kotoran atau Ya something lah Bener-bener Jadi udah saya disinfek juga Supaya aman Aman ya? Nah ini kalau kita lihat Ini bedanya kayak kulit pohon ya bro ya? Iya Kulit pohon pinus gitu lah Kulit pohon pinus yang kering tuh Oh oke Siap-siap Ya jadi ini substratenya Nanti bisa kita tes di misting gitu guys Supaya dia lembab gitu ya Oh mistingnya semprot? Semprot Semprot aja Pakai semprotan biasa aja Oh Sehari 2-3 kali gitu Oh oh itu perawatan kandang itu Berarti gue lakukan itu? Hmm Sehari Di misting aja Supaya kelembapannya bagus Oh berarti beda banget ya sama ini Kalau ini malah kebalikan yang kering dia bro Kering Ini karena kura-kura gurun Oh oke Siap-siap Siap-siap tadi tetap ada air gitu Air Iya Nah itu substratenya sama Disini Dessert for toys aja butuh minum ya Apalagi forest Jadi dia memang penting banget ya Ini tempat minumnya Wah Berarti ini guys Ini sama tuh Gue punya tempat minum juga Ini tempat minumnya kayak gini Ini Gue tempat makan gue Nah bro Gue biasa kalau Makanan gue taruh kayak gini nih bro Ini tempat makan gue Oke Bisa aja ya Bisa bisa jadi gak berantakan Bener 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 Ini penting banget bro Kalau kasih makan jangan ditabur ya Oh oke Kalau ditabur dia bisa ke makan substrate Ini bisa ke makan nih potongan kecilnya Nanti berbahaya bagi pencernaan dia loh Oke jadi Jadi dia harus tau Dimana tempat makan dia gitu bro ya Iya betul Taruh disitu Oke Jadi memang Makan sama minum perlu ada tempat khusus Oke Nanti ini aplikasinya Udah dibikin Dia beli yang corner nih bro Jadi tinggal taruh di pojokan aja dia Lepas ukuran Tuh Dia kalau minum berarti kesini gitu ya Iya Keren Gue serupa deh Beda karakter kandangnya soalnya Nah ini lampunya bro Wow udah dibawain gue lampunya Hehehe Jadi ini lampunya Dengan fitting jepit ya Nanti aplikasinya tinggal disini aja bro Hehehe Siap Siap Tuh mas kan Wah Oke Oh berarti ini mau dibikin basking juga bro Ya disini aja bro Kalau baskingnya Jadi di satu sisi Kayak saya bilang kan Ini perlu termoregulasi dia Jadi nanti disini adem Ya Di dalam adem Nah disini hangat gitu Jadi kalau dia mau Sewaktu-waktu bisa kekini Oke Nah bro gue masih ada ini nih bro Nah ini buat basking juga bro Kepangnya gak? Boleh bro Taruh disini Hehehe Gak buah sih nih Biasa kalau beli online Kadang pengen belinya satu Kekliknya dua Dateng dua Wah Oke Mantap Nah bro makanannya Nih Gue Selama ini Gue nyiapin makanannya Ini bro Matangan makanan yang selama ini gue kasih buat tortoise gue nih bro Yang pertama Kaktus centong Nah Ini bener ini Bagus bro Bagus Tuh Terus nah ini gue tau juga dari Bro Chris nih Umak ya Kumak Atau kumak orang taunya Kumak atau kumak Oh ini kenapa sih kelebihan Fumak ini bro Fumak ini dia high fiber Sama Ya jadi itu Yang dibutuhin tortoise itu high fiber gitu loh Oke Salah satu sayuran yang high fiber Nah saya tau juga dari dokter hewan Jadi dia bilang Tortoise kasih fumak bagus Karena dia high fiber gitu Oh berarti untuk Untuk cangkangnya gitu bagus Ya dia bagus Untuk serat Fiber kan serat ya Jadi dia membantu dia poopnya lebih gampang Lebih banyak gitu Oh Lebih gampang dicerna Nah kemarin yang di IG loh Gue ngeliat juga lu ngasih stroberi sama pisang Iya Nah itu buat apa? Nah itu Sebenernya buat vitamin bro Jadi memang sekarang di market udah ada yang bentuknya bubuk ya Jadi tinggal ditabur multivitamin Tapi itu kan yang buatan ya Kalau kita kasih yang alami aja Jadi dari stroberi Gue ambil vitamin C nya gitu kan Dari pisang ya Pokoknya kandungan-kandungan vitamin yang ada di buah Itu dimakan mama dia? Dimakan Terutama untuk nanti settingan di kandang ini Untuk forest tortoise itu benar banget Karena mereka memang di hutan Makannya buah-buahan yang jatuh dari pohon gitu loh Benar-benar Jadi buah harus lebih banyak 50-50 lah sama sayurnya kalau forest Fair lagi buat ini nih Makanannya agak beda buat buah Oh sama ini nih bro Ini oke ya Oke ini repkal guys Oh ini yang Berarti kalau gue jadiin dia tuh Ini snack dia bro Jadi kalau malam misalnya pagi Pagi sama sore tuh gue kasih sayur Nah malam gue kasih ini gitu Boleh Nah ini mereka karena masih baby Jadi gue rendem dulu sebentar Jadi agak lembek gitu Udah baru doang kan Doyan sih mereka pada doyan Pada raku Karena ini wangi Repkal ini dia Sari buah sama sayur sebenarnya Jadi sebenarnya kasih ini aja udah bisa Kalau orang luar negeri ya Dia kasih ini doang nih Buat yang keep indoor Cuma kalau kita bisa digabung sama sayur lah Supaya bagus gitu Oh Akan lebih bagus kandungan di badan dianya ya Betul Ini kan sari buah sama sayur Pasti pakai pengawet kan Kalau bisa kasih yang murni lah Jadi ini additional aja kayak tadi bro Malam snack oke Siap 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 Ini keren makanannya udah cukup bro Oke Nah Ini makanannya jadi gue potong-potong Belum potong aja kecil ya Semuanya gue dapet dari online Oke nah berarti tinggal kita buka situ bro Ya kita lepas ini ya Iya Kita arm aja di tempatnya biar dia bertulirin dulu Kita kurangin dulu deh bro Nah Kalau tempat basking gini yang nyerap panas Di saat dia nempelin badan dia Manfaatnya apa buat tubuh dia bro? Membantu dia punya metabolisme aja Karena tortoise ini Seorang jenis reptil Dimana reptil itu dia gak bisa memproduksi panas sendiri Jadi dia memang perlu sumber panas dari luar gitu loh Nah sumber panas dari luar itu bisa didapetin dari mana Kalau di alam dari matahari Kalau disini ya dari lampu itulah gitu Nah kalau kandang gue biasanya bersih aja bro Jadi dia tidur juga rata gitu Oh berarti disini ya gue suka tarik-tarikin keluar sih ya Iya biar dia bersih aja sih Kalau ini UVA apa UVB? Ini UVA Jadi kalau UVB tinggal taruh sini Tapi kalau udah rajin nyebur sih gak usah Oh tapi bagusnya ntar gue cariin UVB juga Tinggal arahnya kesini aja Oh siap siap Oh emang ngembak gini belum ini ya? Iya dia lumayan lah Bisa nyimpen air dia Berarti kita lepas ya? Kita lepas ya? Iya kita taruh Oke kita taruh nih Oke Redfoot Welcome Di rumah baru Hei 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 Kasih makan Kadang-kadang dikasih toge mau juga bro Yang lain juga toge masih oke bro? Masih oke Nah kalau cherry head itu memang kadang-kadang orang suka bodinya agak piramiding-piramiding dikit cakep ya Hmm Cherry head itu apa tipe baru lagi bro? Cherry head itu sebenernya jenis redfoot cuma dia kepalanya merah Hmm Kita kasih makan Kasih di tempat blasking aja tuh bro Oh tempat blasking Nyalain lampunya Oh siap siap Taruh aja di situ bro Lama-lama dia makan pasti Oh langsung dia makan Ini tuh Ini tuh Ini udah momen Momen keren dia makan tuh Langsung makan Berarti dia betah ya bro? Ya dia berarti betah Hehehe Dia nyaman dia Dia nyaman dia nyaman Wih Nah nanti dia lama-lama Kepalanya Kakinya akan tambah merah semakin besar Nah keistimewaan redfoot yang ini Ini high yellow namanya Jadi kuning-kuningnya besar bro Oke oke Bro kalau ada lagi gue pesen om bro Cuma blue bro Apa? Yang kayak gini bro buat temen dia bro Cuma ada yang banyak Jadi sedih Tapi ini boleh digabung sama Aistar juga sekarang Karena dia sama Gak masalah biar ada temen sementara Oh Aistar bisa keter disini ya? Bisa karena dia pores Oh Nah ini Ini buat gini Karena ini tipikalnya Adalah sama-sama Tortoise Hutan Hutan lembab ya Tortoise hutan Bedanya ini dari Amerika Ini dari India Nah Gak kesen dia waktu datang dia Joget-joget bro Halannya yang gini-gini Hehehe Hehehe Kamu pindah ya Ini rumah baru kamu tuh Temen baru Baru bangun tidur Biasanya dia agak-galan loading dulu Gue sering banget bro Lagi pada tidur gue angkatin Taruh depan makanan Loading dulu dia pasti lama Namanya juga kura-kura Oh dia seatus komunitas Ya mereka boleh tinggal bareng Oh Kalau pardalis Sulkata Sama tipikalnya Jadi boleh disitu dia Oke Berarti gue udah dapet Eh Gue berarti udah dapet Bener-bener 2 ekosistem yang tepat Buat 2 jenis-jenis Kura-kura yang berbeda ya bro Ini adalah kura-kura hutan Yang notabene di hutan itu ada lembab Ada panas Tapi lebih ke lembab Berarti dia tuh kayak di tanah Di pohon-pohon ya bro hidupnya Betul Makanya ini sering disiram Nah kalau yang ini lebih ke kura-kura Kayak Bisek Gurun Makanya kering 2 lampu Oke Pantesan dia tuh suka Seri pada naik kesini bro Oh diam nanti balik lagi Iya Dia lagi menghangatkan tubuhnya Sampai optimal suhunya Oh Tapi ini si Redfoot mendominasi dia Karena paling besar Karena paling besar Hahaha Belajar sama senior Bener-bener Bener-bener Kalau mereka Kenal ribut gak sih bro? Eh Enggak, paling iseng aja Kadang-kadang Kakinya digigit Tapi Bercanda doang Oh Bercandanya main gigitan ya Iya Tapi kalau saiznya terlalu besar Bahayanya dia bisa ngibar yang kecil Oh Nah ini sekalian deh gue mau kasih makan juga Fumak Nah buat pecinta kura-kura pasti udah tau nih Fumak ini bagus kandungannya Hai fiber Hai fiber Makan dulu Makan siang Makan siang Ayo Sudah tidak ada yang ini Lagi gintur Lagi gintur Makan dulu Tapi lo kalau ngasih makan Gini jiwar dulu Dengangkat ke bumi Kalau lo taruh aja Tidak Harus dikasih lihat Harus di deketin Oh Tapi kalau udah gede sih gak apa-apa Ditaruh makan Kalau masih kecil gini Ditaruh depan mukanya Hehehe Hiburan buat pemilik kura-kura Adalah disaat ngeliat Anak-anaknya pada makan Lihat tuh semuanya makannya Kura-kura bisa di hand feed juga bro Oh bisa juga Bisa disuapin ya Bisa disuapin ya bro Lebih seru dia kayaknya makan sendiri nih Nah bro kalau Kalau Di tempat lo range Kura-kura yang Surkata yang Baby yang kecil gini 10 up itu Berapa bro? 10 up Kalau yang baby up Baby up sih sekitar Sekitar 1,5 lah Kecuali dia memang motif spesial Misalkan Surkata gak ada dotnya Dotless Atau bodinya Lebih bulet Atau Garis-garisnya lebih tipis Skin line Itu harganya Ya misalnya 1,5-2 lah Oh berarti Walaupun dengan Tipe yang sama Beda motif Dengan kelebihan yang lo bilang Itu harga akan naik? Biasanya begitu Oh karena Karena agak beda ya Iya Kalau Istar ini Istar yang bikin mahal Yang kayak gimana bro? Nah Yang nyatu Yang gambarnya Eh motifnya Apa-apa bro Pegang aja bro Kita bandingin Jadi Indian Star Itu yang dicari Pertama dome Nah ini dome nih Bulet dia Coba dilihat dari samping kan Kelihatan ya Bulet Makin bulet Dia makin bagus Kalau Indian Star Kedua Garis-garisnya ini guys Jadi kalau dia Nyambung semua Symetris Rapi Itu biasanya harganya makin mahal Bisa 3 kali lipat Terus ketiga Ini sinar-sinarnya Makanya dia disebutnya Indian Star Jadi dia harus bersinar gitu loh Nah ini sinar-sinarnya Dia terang Nah kalau dilihat sama ini Terangan ini nih bro Ya kan Jadi ya Indian Star Memang dia harus bersinar Seperti bintang gitu Oh Ini asal India nih ya Ini dari India Nah di negaranya ini udah masuk size sih Di dunia lah ini Oh di negaranya Oh di kita udah ada yang ngebrit Ini Ini ada yang ngebrit Cuma belum banyak sih Karena itu Tempatnya harus kayak begini dia Baru bisa bertelur Wah Bro berarti Kalau yang gak ada yang ngebrit itu Ini bisa datang ke sini Di impor dong ya Ya ada importirnya Oh ada importir ya Berarti ada selesai ya Dengan kanan warunya Kita tutup Kita tutup Oke tadi tuh Oh ini dia Wah Keren Ini biar aman Dari serangan tikus Kucing Kucing Di sini ada Kucing-kucing juga ya Oke Ada kucing gue Di gerung gue di belakang gue Nah Tuh Cakep Oke udah selesai Thank you Chris thank you banget Thank you bro Jangan lupa di subscribe juga Chris juga ada Channel Youtubenya Apa nama channel lu bro? Golden Reptile Channel Golden Reptile Channel Tadi Instagram udah tau Silahkan boleh liat-liat Boleh mampir di follow Banyak banget Pura-pura yang keren-keren Yang ada di Instagramnya Golden Reptile Thank you Chris Sudah mampir ke rumah gue Thank you Jangan bosen Gue tanya-tanya Siap Dia sering banget gue repotin Chris Kalau ini makanannya apa ya Chris Gue ngeliat lu masih makan Strawberry Gunanya apa tuh? Bro bagus gini 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 Terus itu ada pisang Bagus pisang Iya bagus Nanti gue beli Gue kasih gila Jangan bosen-bosen ke tanya-tanya Siap bro Oke thank you Sampai ketemu lagi Bye Thank you